Intro Saudara-saudara pencinta insan inticari sabda harian yang terkasih Salam jumpa lagi Hari ini Minggu 3 Oktober 2021 Kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16 Saudara-saudara pencinta insan inticari sabda harian yang terkasih Dalam cerita Injil hari ini kita mendengar tentang orang-orang farisi Yang datang kepada Yesus dengan membawa sebuah pertanyaan Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya Persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang farisi ini Didorong oleh rasa dengki untuk mencoba Yesus Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan jebakan Untuk menemukan celah supaya memiliki alasan yang cukup Untuk menjatuhkan atau menghakimi Yesus Memang benar bahwa pokok persoalan mengenai perceraian pada waktu itu Dan bukan tidak mungkin juga pada masa kita sekarang ini Menjadi pokok perdebatan yang hangat Sebagai jawabannya Pertama-tama Yesus menunjukkan bahwa Pengesahan Musa terhadap perceraian itu Adalah suatu kelonggaran bagi kelemahan manusia Karena ketegaran hati orang-orang Yahudi Kedua Yesus mengembalikan persoalan itu ke zaman sebelum Musa Kepada cita-cita Allah pada awal mula Dari situ kita menemukan bahwa Perkahwinan diadakan sebagai cita-cita ilahi Bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan bahwa persekutuan itu adalah tetap Dan tidak dapat ditiadakan Ketika kemudian para muridnya menanyakan hal itu Kepadanya secara tersendiri Yesus menerangkan lebih lanjut Untuk menunjukkan bahwa Dalam soal ini Baik laki-laki maupun perempuan Mempunyai kedudukan yang sama Dan oleh karena itu Bagian ini adalah Sebuah bentuk pembaruan Cara berpikir Atau cara pandang Terhadap sesama manusia Saudari-saudara yang terkasih Apa yang bisa kita petik Dari perikob Injil Yang kita dengar pada hari ini Saya menawarkan setidaknya Dua poin penting Pertama Ajaran dan nasihat Yesus Mengenai hidup perkawinan Atau hidup berkeluarga itu jelas Serta tegas Yakni Adanya kesiapan Dan keterbukan hati Untuk saling menerima Dan saling mengasihi Antara suami dan istri Di lain sisi Perkawinan itu adalah Sebuah persekutuan yang tetap Dan tidak dapat ditiadakan Memang benar bahwa Tak dapat disangkal Dalam menjalani hidup Dalam menjalani hidup perkawinan itu Barangkali akan ditemukan Gerikil-gerikil tajam Gangguan Atau godaan-godaan Yang mungkin akan merusak persekutuan Serta kekudusan Sebuah ikatan perkawinan itu sendiri Untuk itu Sudah berpengalaman Dalam mengarungi Bahtera rumah tangga Sesudah menikah Jaga dan peliharalah Ikatan suci tersebut Dengan memperhatikan keadaan Perasaan Dan kesehatan Dari sang suami Atau istri Tunjukkan kasih sayang Yang tulus dan ikhlas Tanpa ada kepalsuan Lewat kata dan perbuatan Di antara suami istri itu sendiri Maka pada titik ini Dibutuhkannya lah Sebuah keterbukaan Dan kejujuran Di antara pria Dan wanita Kedua Adalah baik Untuk menghindari Tindakan sewenang-wenang Terhadap siapapun Pria dan wanita Kecil dan besar Adalah sama-sama Diciptakan Dan dikasihi oleh Tuhan Pria dan wanita Atau sesama yang lain Adalah anugerah terindah Yang Tuhan anugerahkan Kepada kita Mari Teruslah untuk melanjutkan Serta melestarikan Cinta kasih Tuhan Lewat mengasihi Dan mencintai sesama Apa adanya Semoga Dan Tuhan memperkati Amin Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!